Baik, terima kasih banyak Bang Selamet dan para narasumber yang sangat hebat, luar biasa Yang saya hormati Mas Agus dan Mas Agung ya Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan perspektif yang sangat menarik dari Mas Agus Kiswantono Tentang tema yang diangkat pada diskusi perspektif PKAD ya pada sore hari ini Jadi, sekaian dengan pertanyaannya Mas Lamut Sekaitan dengan pertanyaannya Mas Lamut Maka dalam pandangan saya Ya tentunya Memang gestur yang kemudian ditunjukkan oleh Presiden Jokowi belakangan ini Menjelang pemilu 2024 Sebab ini adalah tahun-tahun politik ya 2023 sampai 2024 Tentu sangat wajar kalau kemudian mendapatkan penilaian dari publik Terutama dari kalangan mahasiswa Teman-teman kita yang sangat kritis dari BMUI itu sendiri Idealnya begini Mas Lamut Saya juga sebagai mahasiswa Saya juga sebagai pemuda ya Tadi saya ingin sampaikan kepada Mas Lamut Mohon izin Di awal Menyebut saya Sebagai ketua umum PBHMI MPO Terima kasih Nah, cuman kondisinya sekarang saya sudah dimisioner Mas Lamut Oh, begitu Mohon maaf Ketua umum sudah bukan saya Ya, ini bagaimana kita memberikan contoh kepada Pemerintah memberikan contoh kepada Presiden Memberikan contoh kepada pejabat Bahwa regenerasi kepemimpinan itu penting Ini sekaitan dengan isu penundaan pemilu Atau perpanjangan masa jabatan Presiden Yang kita tahu bersama sampai sekarang pun masih bergulir Nah, ini juga kenapa bergulir Kenapa santer terdengar di publik Karena boleh jadi Tidak terlepas dengan Siapa sebenarnya Presiden yang direstui Siapa sebenarnya Presiden yang diinginkan oleh rezim Oleh kekuasaan dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sendiri Bersama dengan partai-partai politik penguasa Nah, mungkin saja Kalau kemudian Presidennya Berdasarkan Atau calon Presidennya Tokohnya Figurnya Berdasarkan Hasil Survei Dari lembaga survei Kemudian tidak sesuai Dengan kemauan rezim Maka ya boleh jadi Soal perpanjangan Penundaan itu akan dilakukan Jadi Dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah Mengatakan bahwa Orang-orang yang Kondisinya Hari ini lebih baik Daripada hari kemarin Itu adalah orang-orang yang beruntung Kemudian Orang-orang yang kondisinya Hari ini Sama dengan hari kemarin Itu orang yang merugi Dan orang-orang yang kondisinya Hari ini lebih buruk Lebih jelek Lebih tertinggal Daripada hari kemarin Itu adalah orang-orang yang terlaknat Kira-kira begitu Nah Saya pikir Apa yang dilakukan oleh Teman-teman BEMUI Karena saya juga pernah menjadi mahasiswa Dan sampai hari ini tetap menjadi mahasiswa Maka Seperti yang banyak kita dengar Maha siswa itu Disebut sebagai Agent of change Moral force Sosial control Agen perubahan Moral force Kekuatan moral Sosial control Kontrol sosial Ini Adalah Doktrin Yang menurut saya positif Yang selalu diberikan Yang selalu diinjeksikan Kepada Para Mahasiswa Terutama oleh senior-seniornya Nah Apa yang dilakukan oleh teman-teman BEMUI Dengan tetap kritis Itu merupakan Pengejauhan tahan dari Doktrin ini Mas Selamat Bang Selamat Nah Saya tadi mengatakan bahwa Orang-orang Dari sebuah kutipan hadis Yang hari ini Lebih baik daripada hari kemarin Adalah orang-orang yang beruntung Orang-orang yang hari ini Sama dengan kemarin Orang-orang yang merugi Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin Orang-orang yang terlaknat Tentunya Kita sebagai Sebagai pemuda Sebagai Masyarakat Indonesia Yang beragama Maka Selalu ingin Agar supaya Kondisi bangsa ini Agar supaya Kondisi negara ini Dari hari ke hari Dari tahun ke tahun Mengalami perbaikan-perbaikan Yang berarti Kalau kita bicara demokrasi Tadi menarik kata Mas Lamet Bahwa Demokrasi kita hari ini Belum Atau bahkan Masih jauh dari Demokrasi yang Substansial Kita masih Berada pada Demokrasi yang Prosedural Bahkan Saya ingin mengatakan bahwa Demokrasi prosedural pun Masih jauh dari Kata ideal Kenapa? Karena Kecurangan Kong kali kong Manipulasi Itu masih Terjadi Tadi banyak digambarkan Kurang lebih oleh Narasumber sebelumnya Oleh Mas Agung Dan Mas Agus Itu sangat luar biasa Nah Padahal Kalau kita berbicara Demokrasi yang sesungguhnya Adalah Pemerintahan dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Artinya apa? Artinya bahwa Rakyat mayoritas Rakyat banyak Dari populasi Kurang lebih 270 juta jiwa Di Indonesia ini Memiliki kedaulatan Yang sangat penuh Terhadap dirinya sendiri Begitu pula terhadap Masyarakat dan bangsa Serta negaranya Nah ini yang kita tidak lihat Apa yang dilakukan Atau apa yang dipertontonkan oleh Oleh Kekuasaan Oleh presiden Ini sebenarnya Mestinya menjadi pembelajaran Buat kita semuanya Jadi begini Bang Selamat Kalau dalam 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 Dinamika Organisasi Maka biasanya Ketua umum Itu Mewariskan Kepemimpinannya Kepada Orang-orang Yang dinilai Bisa melanjutkan Apa yang menjadi Agenda-agenda dia Nah saya pikir ini adalah Satu hal yang normatif Kenapa Karena kalau dia bagus Saya pikir Tidak ada salahnya Nah Yang menjadi problematis Adalah Ketika Agenda-agenda tersebut Bukanlah Agenda-agenda Untuk Kemaslahatan Orang banyak Dalam konteks Negara kita hari ini Tadi disebut oleh Mas Agung Disana ada IKN Dan beberapa Projek Lainnya Yang kalau saya Mengatakan Bukan lagi Disinyalir Tapi sudah sangat kuat Ada kepentingan Oligarki Ada kepentingan Pemodal besar Ada kepentingan Borjuasi Ada kepentingan Neolib Kepentingan Kapitalis Disana Yang kemudian Mengkooptasi Proses Demokrasi Dan proses kepemimpinan Di Republik ini Maka Wajar saja Kalau kemudian Publik Termasuk Teman-teman kita Di BMUI Menilai Membaca Dan menangkap Bahwa Apa yang dilakukan Oleh Presiden Yang mestinya Menampilkan dirinya Sebagai seorang Negarawan Mestinya menampilkan Dirinya sebagai Seorang negarawan Sebagai seorang Kepala Negara Yang mengayomi Semuanya Justru Kelihatan Oleh kita Semuanya Sedang Memperjuangkan Keterpilihan Orang Yang dinilai Bisa melanjutkan Agenda-agenda Politiknya Agenda-agenda Kenegarawanannya Nah ini Yang Ini yang Kita lihat Nah oleh sebab itu Sehingga Saya sepakat tadi Dengan Apa yang disebutkan oleh Mas Agung Jadi Ketika Teman-teman Di BEM UI Sudah mulai Bersuara Maka Harapan kita Semuanya Ini bisa Diikuti Ini bisa Dilakukan Juga hal yang Sama oleh Teman-teman Di BEM-BEM Yang lain Di kampus-kampus Di seluruh Indonesia Saya teringat Beberapa Waktu yang lalu Ketika BEM UI Waktu itu Masih di bawah Kepemimpinan Saudara Leon Kalau tidak salah Ketua BEM-nya Sekitar 2021 Pertengahan Jadi Saat itu BEM UI Meneriakan Tentang Jokowi Lip Service Kan itu ya Jadi Jokowi Jokowi Pemimpin Atau Presiden Yang Lip Service Itu luar biasa heboh Namun Cuman memang Sangat disayangkan Sambutan Dari Masyarakat Luas Itu kemudian Tidak dilanjutkan Menjadi sebuah Gerakan besar Padahal Kita berharap Pada waktu itu BEM UI Menjadi Menjadi Motor Penggerak Dari BEM-BEM Di seluruh Indonesia Karena Bagi saya Ketika BEM UI Sudah bergerak Kemudian BEM UGM Sudah bergerak Kemudian BEM UNHAS Sudah bergerak Kemudian mungkin Di Sumatera Kampus-kampus besar Yang lain Sudah bergerak Ini Menjadi Pertanda Bahwa memang Ada situasi Ada kondisi Yang Tidak baik-baik saja Di Republik ini Dan faktanya demikian Betapa Hari ini Kita merasakan Bahwa Kehidupan Yang tengah Dialami oleh Mayoritas Rakyat Sangat sulit Pekerjaan Kemudian Rumah Dan sebagainya Nah ini Menurut saya Harus segera Diperbaiki Maka 2024 Ketika Pemilu Presiden Itu berlangsung Mas Lamet Maka Jangan lagi Kita melihat Pemimpin Atau Presiden Yang terpilih Ini mudah Dikendalikan Oleh oligarki Nah ini Ini hal yang Paling penting Saya kira itu Mas Lamet Adinda Kalau memperhatikan Jejak rekam Komunikasi politik Yang dibangun Oleh Presiden Jokowi Terkait dengan Relasi Dengan masyarakat Terutama yang Direpresentasikan oleh Mahasiswa Dan Kita tahu Mahasiswa Sejak reformasi Menjadi Apa Trigger Dari Perubahan politik Yang terjadi di Indonesia Meskipun Kemudian agenda Agenda reformasi Sampai sekarang Masih menyisakan Persoalan Karena begitu Kuatnya Apa Tadi yang kita Sebut dengan Arogansi Kekuasaan Direpresentasikan oleh Menonjolnya Kekuasaan Presiden Yang bisa menghimpun Kekuatan eksekutif Dan legislatif Seberapa jauh Adinda melihatnya Track record Terkait dengan Komunikasi politik Terutama Merespon Berbagai Tuntutan rakyat Yang direpresentasikan Mahasiswa yang saya kira Ini bukan hal yang Ecek-kecek Tetapi ini Memerupakan satu Bentuk kajian dari Satu komunitas Intelektual Yang ini mahasiswa Dan seperti apa Kondisi dinamika Gerakan mahasiswa Dalam kaitan Merespon Komunikasi politik Yang dibangun oleh Presiden Jokowi Dalam rentang Waktu berbagai Apa Kejadian-kejadian Keputusan Politik Selama masa Dua periode Kepemimpinan Presiden Jokowi Adinda Pandi Ismail Baik Jadi Menjawab itu Mas Lamet Sebenarnya sederhana Kita melihat Kita melihat Perjalanan Kepemimpinan Presiden Jokowi Sejak 2014 ya Periode pertama Sampai Akan berakhir Di 2024 Kurang lebih 10 tahun ya Kalau sekarang Berarti sudah Kurang lebih 8-9 tahun lah Kira-kira begitu Nah Betapa banyak Kebijakan-kebijakan Yang kemudian Dikeluarkan Oleh Rezim Jokowi Sebut saja Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Kemudian Perpindahan Ibu Kota Negara Atau Ibu Kota Nusantara Kemudian Kenaikan Bahan bakar minyak Dan berbagai macam Kebijakan-kebijakan Yang lain Yang Ketika Kebijakan itu Disampaikan Atau Ditetapkan oleh Rezim Kita bisa lihat Sama-sama Betapa banyak Penolakan Protes Kritik Dari Berbagai macam Elemen masyarakat Terutama Mahasiswa Di tengah-tengah Gerakan Yang dilakukan Kita juga melihat Betapa banyak Korban Betapa banyak Represivitas Kekerasan Yang dilakukan Oleh Kekuatan Rezim Terhadap Gerakan Untuk melumpuhkan Gerakan Nah Dalam hal ini Atau dalam Konteks ini Saya melihat Bahwa Disini Sudah menampakkan Betapa Rezim Ingin Menggunakan Tangan besinya Disisi lain Menyampaikan Tentang Narasi Demokrasi Untuk Pencitraan Tetapi Disisi Yang lain Pula Ketika Ada protes Ada aspirasi Justru Banyak Yang Tidak Direspon Oleh mereka Malah Memberikan Perlakuan-perlakuan Yang Dehumanisasi Atau Yang Tidak Manusiawi Nah Inilah Wajah Kekuasaan Hari ini Yang Sebenarnya Secara Substansial Tidak Jauh Atau Tidak Lebih Daripada Sebuah Pemerintahan Yang Otoriter Secara Substantif Kenapa Demikian Kembali Lagi Bahwa Memang Demokrasi Kita Hari ini Adalah Demokrasi Yang Rusak Demokrasi Yang Ugal-ugalan Demokrasi Yang Kriminil Demokrasi Yang Transaksional Bukan Demokrasi Yang Sesungguhnya Dimana Rakyat Punya Kedaulatan Di Dalam Menentukan Kehidupan Menentukan Kesejahteraan Menentukan Arah Bangsa Lebih Bagus Kedepan Bukan Yang Demikian Mas Selamat Kenapa Karena Demokrasi Telah Terkooptasi Dengan Kepentingan Oligarki Yang Banyak Kita Sebutkan Tadi Di Awal Oligarki Punya Kepentingan Bisnis Punya Kepentingan Penguasaan Terhadap Kapital Punya Penguasaan Terhadap Sumber-sumber Hajat Hidup Orang Banyak Dan Itu Dikuasai Oleh Segelintir Orang Bagaimana Caranya Caranya Dengan Cara Mengintervensi Demokrasi Atau Mengintervensi Jalannya Proses Demokrasi Di Negara Kita Maka Jangan Heran Ketika Kita Menyaksikan Ketika Kita Mendengar Ketika Kita Melihat Orang Orang Yang Ingin Menjadi Anggota DPR Baik Itu DPR RI DPR DProvinsi Ataupun Kabupaten Kota Membutuhkan Budget Yang Sangat Luar biasa Besar Padahal Kita Bisa Lihat Bahwa Latar Belakangnya Juga Bukan Pengusaha Pertanyaannya Dari Mana Mendapatkan Uang Sebesar Itu Untuk Kampanye Politik Misalnya DPR RI Sampai 10 Miliar Misalnya Kemudian Ingin menjadi Bupati Wali Kota Menjadi Gubernur Menjadi Presiden Itu Bukan Uang Yang Sedikit Pertanyaannya Kemudian Dari Mana Dana Ini Semuanya Kalau Bukan Dari Pemodal Kalau Bukan Dari Oligarki Sehingga Ketika Terpilih Dalam Proses Pemilu Yang Ugal-ugalan Tersebut Apakah Si A Berada Pada Level Eksekutif Ataukah Si B Berada Pada Level Legislatif Maka Program Kebijakan Perundang-undangan Regulasi Yang Dibuat Adalah Regulasi Yang Selalu Menguntungkan Yang Selalu Menjadi Pesanan-pesanan Dari Oligarki Nah Demikian Pula Halnya Ketika Kemudian Partai Politik Sudah Merasa Sangat Kuat Sudah Merasa Sangat Punya Kuasa Karena Kolaborasi Tadi Dengan Oligarki Akhirnya Figur Yang Kemudian Didorong Oleh Partai Politik Tertentu Tersebut Ketika Menjadi Pemimpin Tidak Lagi Dia Memahami Bahwa Eksistensinya Dia Sebagai Representasi Rakyat Tetapi Justru Yang Tampak Dan Dapat Dinilai Oleh Kita Semuanya Adalah Menjadi Representasi Partai Politik Itulah Kira-kira Yang Dibaca Yang Dikaji Oleh teman-teman BEMUI Hari Ini Nah Sehingga Menurut Saya Bahwa Ini Adalah Merupakan Etika Politik Komunikasi Politik Yang Tidak Baik Menurut Saya Terlebih Lagi Karena Memang Dalam Dunia Aktivisme Selalu Ada Heterogenitas Karakter Jadi Wajar Saja Ya Saya Pikir Bahwa Kalau Tadi Mas Lamut Mengatakan Agenda Agenda Reformasi 98 Masih Sangat Jauh Dari Harapan Sampai Hari Ini Kurang Lebih Sudah Mungkin 25 Tahun Ya Kalau Enggak Salah Reformasi 98 Ke Sekarang Justru Kita Masih Melihat Penegakan Hukum Yang Masih Jauh Dari Kata Ideal Kemudian Pemberantasan Korupsi Yang Masih Tebang Pilih Kan Gitu Dan Masih Banyak Hal Yang Lain Ini Juga Saya Pikir Tidak Terlepas Dari Tidak Kuatnya Integritas Tidak Kuatnya Integritas Yang Dimiliki Oleh Kalangan Aktifis Kita Hari Ini Ini Menjadi Satu Challenge Buat Teman-teman BMUI Saya Sebagai Bahagian Daripada Pemuda Saya Juga Sebagai Bahagian Daripada Mahasiswa Yang Juga Mantan Ketua Umum PBHMI Men Challenge Teman-teman BMUI Bagaimana Supaya Gerakan Yang Dilakukan Bukan Hanya Dengan Gerakan Di Sosial Media Saja Itu Bagus Karena Dengan Postingan Teman-teman BMUI Di Twitter Ini Menjadi Diskusi Kita Hari Ini Tetapi Bagaimana Kemudian Ada Langkah-langkah Yang Lebih Progresif Kedepan Untuk Benar-benar Menjadi Kontrol Terhadap Jalannya Kekuasaan Jalannya Pemerintahan Jangan Sampai Kita Diwariskan Dengan Berbagai Macam Persoalan Yang Nanti Kita Sendiri Akan Terjembab Di Dalamnya Ketika Regenerasi Kepemimpinan Berganti Menurut Saya Bahwa Problematika Yang Tengah Dialami Oleh Negara Kita Hari Ini Semata-mata Bukan Hanya Pada Persoalan Orang Atau Siapa Yang Kemudian Menjalankan Roda Pemerintahan Tetapi Problem Itu Juga Karena Memang Sistem Ketatanegaraan Kita Ini Yang Harus Dievaluasi Harus Di Perbaiki Harus Diselamatkan Dengan Segera Yang Pertama Begini Kalau Bicara Mengenai Eksistensi Partai Politik Betapa Banyak Partai Politik Di Republik Ini Kemudian Partai Politik Punya Otoritas Yang Sangat Luar Biasa Dalam Konteks Demokrasi Terutama Bicara Mengenai Bicara Mengenai Pencalonan Presiden Kemudian Pencalonan Anggota DPR Misalnya Pencalonan Kepala Daerah Baik itu Di tingkat Satu Maupun Tingkat Dua Tetapi Saya Sepakat Tadi yang Dikatakan Bahwa Di Tengah Otoritas Yang Luar Biasa Dimiliki Partai Politik Dalam Menentukan Masa Depan Kepemimpinan Di Republik Ini Itu Tidak Diikuti Dengan Ide-ide Dengan Gagasan-gagasan Yang Besar Dengan Ide-ide Dengan Pikiran-pikiran Yang Dimana Pikiran itu Adalah Semata-mata Untuk Kepentingan Rakyat Yang Kita Lihat Perdebatan Yang Kita Lihat Yang Kita Saksikan Percek Cokan Dinamika Yang Dilakukan Atau Yang Terjadi Antara Satu Partai Politik Dengan Partai Politik Yang Lain Justru Lebih Banyak Hanya Untuk Kepentingan Yang Kita Sebut Tadi Oligarki Maka Rakyat Di Republik Ini Hanya Menjadi Penonton Benar Tadi Dikatakan Oleh Mas Agung Dan Mas Agus Bahwa Keterlibatan Rakyat Hanya Lima Tahun Sekali Ketika Pemilu Saja Tapi Lepas Daripada Itu Maka Rakyat Diabaikan Padahal Amanah Pancasila Sebagai Filosofi Gronslag Terutama Pada sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Harus Kembali Kepada Rakyat Apa Yang Kita Lihat Hari Ini Berulang Kali Kita Sebutkan Bahwa Rakyat Masih Belum Sejahtera Rakyat Masih Banyak Yang Berada Di Bawah Garis Kemiskinan Dengan Kenaikan Harga BBM Yang Kemarin Kita Melawan Tapi Ternyata Diabaikan Begitu Saja Toh BBM Tetap Naik Maka Berimplikasi Pada Meningkatnya Rakyat Yang Menderita Kemudian Omnibus Omnibus Cipta Cipta Kerja Yang Sampai Hari Ini Masih Di Advokasi Oleh Teman-teman Buru Dan Teman-teman Pekerja Juga Masih Terkesan Diabaikan Oleh Pemerintah Kemudian Perpindahan Ibu Kota Negara Di Tengah Masih Banyak Problem Kemiskinan Keadilan Penegakan Hukum Yang Harus Konsen Dipikirkan oleh Pemerintah Itu Tidak Dipikirkan Nah Ini Yang Terjadi Maka Pancasila Yang disebut Sebagai Filosofi Gronsla Hanya Sebagai Sebuah Simbol Yang Tak Mampu Diimplementasikan Oleh Pemerintah Yang Semestinya Menjadi Contoh Menjadi Teladan Bagi Kita Semuanya Nah Kembali Dalam Konteks Partai Politik Tadi Maka Terkadang Saya pun Memikirkan Bahwa Tidak Ada Gunanya Partai Politik Di Republik Ini Karena Puluhan Tahun Berada Diatur Oleh Undang Undang Tapi Justru Tidak Memberikan Kontribusi Yang Nyata Buat Republik Buktinya Apa Hutang Luar Negeri Masih Membengkak Ditambah Dengan Persoalan Persoalan Yang Lainnya Nah Itu Yang Terjadi Bahkan Wajar Saja Kalau Kemudian Sebagian Besar Rakyat Terutama Mahasiswa Anak Muda Itu Menjadi Menjadi Putus Asa Dengan Situasi Yang Ada Hari Ini Nah Keputus Asaan Itu Bisa Di Satu Sisi Mengakibatkan Anak Muda Menjadi Apatis Menjadi Masa Bodoh Ini Yang Tidak Boleh Terjadi Di sisi Yang Lain Membuat Atau Mestinya Harus Melahirkan Kesadaran Gerakan Di kalangan Anak Muda Kemudian Membangun Konsolidasi Besar Nah Kembali Lagi Kepada Apa Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Di UI Saya Berharap Bahwa Gerakan Yang Sudah Dimulai Ini Harus Bisa Dilanjutkan Bukan Hanya Bermain Di media Sosial Lalu Kemudian Menua Respon Banyak Orang Tetapi Bagaimana Juga Teman-teman Di UI Yang Saya Yakin Pasti Kajiannya Sudah Sangat Mendalam Kenapa Dibawa Menjadi Papu Patron Karena Berada Dalam Situasi Atau Posisi Yang Strategis Dalam Dunia Gerakan Ini Mesti Harus Menjadi Leader Dalam Mengkonsolidasikan Kekuatan Gerakan Karena Kasihan Republik Ini Kasihan Bangsa Ini Kalau Kemudian Mahasiswa Sudah Menjadi Apatis Dan Masa Bodoh Nah Itu Mas Selamat Yang Ingin Saya Katakan Terima